oleh Rizky tidak sempurna tadi lemparan ke dalam dilakukan FASIEN Yogyakarta kembali di amankan tadi upaya coba diarahkan kepada Iksan Pratama dan pada ke dalam kembali oh Iksan Pratama kali ini berbahaya loko yang diarahkan tadi iya sebuah empat tarik yang sangat baik tadi dari Iksan dia tahu bagaimana loko pintar dalam bola-bola seperti itu namun Nadeo kita lihat juga antisipasinya sangat baik kalian ya tapi juga kita lihat bagus sekali passing ini karena tercrossing tadi iya ini bola-bolanya loko ini iya kalau pergerakan kali ini dengan sangat cantik dari sebelah kanan klasik zap 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 iya 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 ampun masih ada lagi zap wow bergelombang dan diakhiri tadi oleh Agung Pribadi dan tangan kiri Nadeo menyelamatkannya iya sebuah serangan bertubi-tubi yang sangat baik dari PSM tadi sempat ada sedikit kurang cermat memang Nadeo ketika mencoba mengantisipasi tapi dia kemudian kembali ke gawangnya dan membuat bikin Rayana digagalkan bikin Rayana iya iya ini super safe ini ini super safe untuk tangan yang belum panas ya iya iya betul dan yang nyindul bukan sembarangan iya 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 tadi rosif lagi-lagi in Rayana dalam posisi yang tepat bola mengarah kepadanya iya tendangan-tendangannya sebetulnya sudah cukup keras sudah cukup terarah ya cuma mungkin terlalu ke tengah kebendiri ya ambil lagi oleh jurnas kita saksikan kali ini Rafli upan 1-2 Yaakob tadi sana angkat bola hambali ternyata hambali tadi dengan Sane Jabret lagi Jab Jab Tidak langgaran dan wasi telah meniklut panjang berakhirnya pertandingan SEM Yogyakarta berhadapan dengan tim nasional U23 Indonesia